Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye. Presiden itu boleh lho memihak. Boleh. Tapi yang paling penting kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Presiden Jokowi menyebut, seorang kepala negara boleh berkampanye dan memihak salah satu pasangan calon. Namun saat berkampanye itu, yang terpenting tidak menggunakan fasilitas negara. Menurutnya, seorang presiden dan menteri itu selain pejabat publik juga merupakan seorang politikus. Oleh sebab itu, mereka memiliki hak politik yang mesti dijaga. Menanggapi hal tersebut, pakar hukum tata negara Prof. Zainal Arifin Mokhtar memberikan paparannya soal presiden atau pejabat publik boleh berkampanye. Di 280 logikanya kira-kira, khususnya ayat 2 itu mengatakan ada serangkaian pejabat publik yang tidak boleh bukankan apanya. Memang tidak diperbolehkan sama sehati. Lalu, selain itu, berarti dianggap boleh melakukan. Itu dicantumkan di 281. Sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara. Dan yang kedua, menjalani cuti. Jadi, ada parameter dia harus cuti dan dia tidak menggunakan fasilitas negara. Nah, tapi coba lihat lagi 282. Di 282 itu bicara bahwa pejabat negara itu tidak boleh untuk melakukan sebuah keputusan maupun tindakan yang menguntungkan. Atau malah merugikan pasangan calon yang lain. Pertama, ia menganggap statement Jokowi tersebut menyederhanakan persoalan undang-undang tersebut. Selain tidak boleh menggunakan fasilitas negara, juga pejabat tersebut harus cuti. Selain itu, presiden tidak boleh membuat keputusan atau tindakan menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam pemilu. Atau malah merugikan pasangan calon yang lain. Kemudian, pasal lain ada ketentuan jika ia tidak boleh menjadi pelaksana pemilu, termasuk menyuruh-nyuruh orang. Sekali lagi, ia bisa diikutsertakan dalam kampanye. Yang keempat, 283 itu bicara soal, kalaupun dia pejabat negara, dia tidak boleh melaksanakan. Dia tidak boleh menjadi penyelenggara termasuk suruh-suruh orang. Jadi, dia boleh diikutsertakan. Kalau diikutsertakan, silakan dalam kampanye. Dan dia boleh, dia cuti untuk itu dan tidak menggunakan fasilitas. Tapi kalau ngajak-ngajak, ya kan, termasuk menjadi penyelenggara, itu kan tidak boleh sebenarnya. Jadi, secara hukum, saya mengatakan yang dikatakan oleh Pak Dokowi tadi itu terlalu sederhana, sehingga bisa menimbulkan kesan berbeda. Hal senada juga diungkapkan oleh Profesor Juanda, pakar hukum Tata Negara. Memang ada kalimat presiden dan wakil presiden boleh berkampanye. Tetapi menurutnya, ada persyaratan yaitu tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Ia juga harus cuti dan tidak boleh menggunakan alat negara untuk mendukung paslon tertentu. Secara yurdis formal, di dalam Undang-Undang Tujuh 2017, memang ada kalimat yang mengatakan presiden dan wakil presiden itu boleh atau berhak untuk ikut bertampanye. Tetapi ada pengecualian-pengecualian ya, artinya dia tidak boleh benar, tidak boleh menggunakan fasilitas negara, terus harus cuti, dan tentu tidak menggunakan hal-hal yang keberpiharkan pada salah satu sebenarnya. Menurutnya, ini adalah Undang-Undang yang kurang adil dan tidak berpihak kepada rakyat. Karena pejabat negara apalagi presiden, seharusnya tidak berpihak karena sangat mungkin terjadi penyalahgunaan wawonang menguntungkan pihak lain. Terlepas dari aturan itu, tapi kalau ditanya bagaimana pandangan saya, ini kan Undang-Undang yang kurang adil, kurang berpihak kepada kepentingan rakyat. Seharusnya presiden itu, ya itu kan udah memang menurut saya secara hukum tata negara yang namanya presiden itu tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan atau siapapun. Sementara itu, bakar hukum tata negara lain, Prof. B. Fitri Susanti menyampaikan, memang presiden sebagai warga negara punya hak konstitusional untuk memilih dalam pemilu. Namun terkait dengan kampanye dan tidak netral ada syarat banyak yang wajib dipenuhi. Contohnya, tidak menggunakan fasilitas negara. Padahal presiden selama 24 jam dikawal oleh pas pampres, dan setiap berpergian disetiri oleh driver yang disediakan oleh negara. Jadi kita memang harus membedakan dulu secara ketat, antara keberpihakan dengan berkampanye. Keperpihakan itu saya kira kita semua makhluk politik, tak terkecuali presiden, akan ada keberpihakan, itu wajar. Dia nanti memilih pasti, karena itu hak pilihnya dia. Tapi berkampanye, itu lain soal. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau misalnya kita pakai pasal 281 ya, yang berkali-kali bisa disebut soal Citi dan lain sebagainya, Dalam sebuah jabatan hukum tata negara, jabatan presiden itu pun dia cuti, dia akan tetap melekatkan padanya fasilitas negara. Misalnya pas pampres, sebenarnya itu. Nggak mungkin ada presiden cuti pun, kemudian tidak ada pas pampresnya. Itu nggak mungkin, karena itu tidak soal standar. Menurutnya, undang-undang tersebut merujuk jika presiden maju untuk kedua kalinya. Artinya ia incumbent, maju lagi menjadi presiden. Hal yang sama juga diungkapkan oleh pakar hukum tata negara, Prof. Refli Harun. Ia mengatakan, pemilu berintegritas tanpa kecurangan adalah hak masyarakat dan warga negara secara keseluruhan, bukan hak para elit politik. Bahwa yang namanya kampanye itu, kita upayakan menjadi pemilu yang luber dan jordil. Itu pemilu konstitusional. Dan pemilu konstitusional itu adalah hak masyarakat. Jadi bukan hak pejabat, bukan hak yang lain, tapi hak masyarakat, warga negara secara keseluruhan, dan di dalamnya tentu ada aktor-aktor politik juga. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat aturan mengenai kampanye bagi pejabat publik, itu kita tidak bisa cuma melihat satu sisi saja, bahwa dibolehkan berkampanye. Tapi kita juga harus lihat aturan-aturan lainnya yang kalau kita ikuti semuanya, barangkali sulit bagi pejabat publik untuk berkampanye. Karena ada aturan-aturan yang ketat, satu misalnya. Dia harus cuti. Kalau kita bicara cuti, ya, coba lihat, ada nggak menteri yang so far cuti ketika dia kemudian mengindikasikan atau berkampanye untuk paslon tertentu? Nggak ada yang cuti sampai saat ini. Terkait undang-undang pejabat publik boleh kampanye, itu tidak boleh hanya melihat itu diperbolehkan. Karena ada turunan undang-undang lain yang mengandung persyaratan yang harus dipenuhi sebelum kampanye. Jika dibaca lagi, aturan itu akan sulit dipenuhi oleh para pejabat publik. Salah satunya adalah cuti. Jika melihat hari ini, para pejabat yang berkampanye untuk 02 tidak ada yang cuti. Kedua, tidak membuat keputusan atau kebijakan yang menguntungkan calon lain. Hal itu bisa tertulis atau tidak tertulis. Misalnya sikap atau gestur presiden yang mungkin bisa diikuti oleh perangkat di bawahnya. Hal itu dimulai dari MK. Karena mengesahkan undang-undang tidak ada larangan pejabat publik tidak harus cuti jika berkampanye. Pasal lain yang mengatakan bahwa dia tidak boleh membuat sebuah keputusan yang menguntungkan paslon lain. Kalau kita bicara keputusan dalam teori administrasi negara, itu bisa berupa yang tertulis maupun hal yang tidak tertulis. Misalnya sikap dia, gestur dia itu bisa diartikan sebuah keputusan yang kemudian bisa diikuti oleh bawahannya, oleh orang lain. Padahal itu jelas bukan hal yang diperbolehkan karena dia tidak dalam keadaan cuti dan tidak dalam keadaan berkampanye. Jadi kalau kita mengikuti aturan itu, itu luar biasa beratnya. Itu satu.